kita putri rumahnya ya biar tahu pas dari sekarang keliniannya maksudnya lihat tuh ini sendela itu kayak apa itu serem nih kelihatan di mati apa bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang dan malam sahabat semuanya selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian selain daripada menghibur seperti biasa juga saya akan mengajak kalian untuk bertadabur alam atau berpikir jalan guna apa guna membenahi diri membenahi diri dari apa dari apa-apa yang semesta perlihatkan disini adalah sebuah pitutur-pitutur lembut atau ajakan ajakan-ajakan baik dan membina kita ke jalan yang lebih sempurna artinya ke jalan surga nah gitu teman-teman ini ada sebuah lokasi di Kulauan Abir di sebelah sana kampung sebelah sana itu itu rumah sultan yang saat ini terbengkalai dan terbengkalai itu ada sebab-sebab tertentu tapi kita bisa memetik hikmah pelajaran daripada apa-apa yang dipertontonkan di semesta ini menjadikan afirmasi kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bernilai artinya bernilai apa bernilai itu kita menjadi orang lebih sukses lebih sempurna seperti orang-orang terdahulu kita maka dari itu mari kita fokuskan pikiran kita supaya kita lebih bernilai dan lebih baik ini mungkin ya ada gerbang atau gapura gapura disini yang terpampang oke seperti gapura kerajaan ya ada bata-bata merah yang terlihat memanglah keunikannya disini tapi kita bisa memetik hikmah dari perjalanannya nanti karena apa-apa yang dilihat tadi adalah sebuah ilmu untuk kita lebih bernilai kita masuk ke dulu pintu pertama ini gapura yang unik yuk assalamualaikum orang kaya ini ya ya ini ya ini di apa di itu lebih seperti sana ini nanti kita cari pintunya masuk ke lokasi yang dimahut biar kita lebih mengena apa-apa yang dilihatkan yuk asik nih terus seneng gak kalian seneng kesini nih ya seneng sekarang berbit gini justru itu ikuti dulu nanti kan ada titik temunya supaya kita tidak selalu menjadi penonton tapi kita sebagai pelaku pelaku apa menjadi sultan itu sendiri yuk makanya itu kita lihat-lihat dulu berita ketularan kayanya ketularan sugi gitu wah ini ya tempat rumah sultan ini ya ya nah mungkin ini pintunya pintu dimaksud yang apa namanya itu sultan saat ini tertutup dan dihiasi di kanan kiri hiasan ini yang unik ya itu berhatikan belasana juga anak kirinya baik kita coba untuk masuk Assalamualaikum ada belnya enggak itu bukan bel tapi ini alkodam atau security pintu ini maksudnya adalah ini sebagaimana kita sebelum itu kita buka hati dulu ya buka hati lapangkan dada supaya kita itu bisa mengakses mengakses energi-energi keberlimpahan energi sultan ya baik Alhamdulillah buka hatinya ya Assalamualaikum Alhamdulillah perhatikan teman-teman ternyata ini luar biasa apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat seperti ini ini megah sekali lihat di apa namanya pandangan rumahnya dan di sekelilingnya yang terkesan apa namanya ini dengan berbagai nuansa tergantung kita mau melihat dari sudut mana kalau kita melihat dari sudut horornya memang ada maksudnya adalah suasana yang terbenggal kayak gini jadi seolah-olah hongkr tapi hongkr ini dikarenakan tidak terawat banyak sampah-sampah yang berserakan ini pun ilmu maaf saya terangkan supaya kalian nanti menjadi orang kaya maksudnya gitu ini tidak bercahaya karena daya kotoran dalam diri kita pun seperti itu ketika kita banyak kotorannya tidak bisa bercahaya tidak berkarisma kalau tidak ada kotorannya mana bisa kita menyerap rezeki menyerap ilmu ini dia mari kita bersihkan pikiran kita jangan gemerungsungan jangan curigaan teruslah positif dalam menilai apapun itu maksudnya supaya kita lebih bernilai dan bisa bercahaya baik kita lihat dulu sudut demi sudutnya kita mulai masuk saja Assalamualaikum ini unik ya bangunannya yang dibikin sederhana bagian rupa artinya gini tekstur bangunnya ini ada seperti undang-undang tangga yang naik ke atas ini mengajak kita bila mau sukses itu kita harus melalui proses yaitu menaiki titian tangga demi tangga itulah proses tidak ada rumusnya orang tiba-tiba kaya nah baik ya kita masuk saja pelan-pelan karena ini teman-teman kemegahan yang ada disini itu diciptakan awalnya itu oleh si penghuni rumah atau yang punya rumah ini dari apa dari pikiran yang positif dari kebersihan batin dan semua itu bisa tertarik bisa mewujud karena apa kita manusia pun bisa mencipta ya karena apa dalam diri kita itu ada Tuhan jadi Tuhan pun maha pencipta kita pun bisa mencipta tapi apakah kita hadirkan Tuhan dalam diri kita jangan gemerungsung ini patung patung gajah disini ini sebagai hiasan saja jadi kita itu jangan kedil pikirannya hanya hiasan seni kesenian hiasan bukan disembah jangan yang kalian paham tenang biasakan untuk fleksibel biasakan untuk lentur pikirannya supaya kitab apa mudah menyerap wawasan dari semesta ini ya Alhamdulillah Assalamualaikum wah ini mungkin sebagai ruang aula ya jadi bukan rumah ya di tempat ruang aula atau tempat pertemuan dari tempat tamu-tamunya beliau yang disini Assalamualaikum wah lihat ini disini itu perhatikan dari pelapon-pelaponnya dan disini ada kristal yang apa terpampang disini sebagai keindahan wujud kecantikan daripada ruangan ini dimana ruangan yang nyaman ini sehingga bisa membawa kita ke situasi yang lebih bernilai ini artinya berafirmasi ya tanpa kita sadari ya kita itu sudah berafirmasi afirmasi apa sehingga kita menginginkan atau seolah-olah kita sudah mempunyai rumah seperti ini nah kalau seperti ini sudah kita terapkan dalam diri kita dalam pikiran batin perasaan kita maka Tuhan pun akan merespon entah dari mana caranya ya dari mana sumbernya yang penting kita meyakini itu pasti terjadi tapi jangan kita apa jangan kita blokir tenang terkadang-kadang manusia itu mempunyai pikiran gini lah orang saya cuma kuli mana bisa gitu nah itu sama hanya meng-cancel doa sendiri ayolah selalu positif kita pun bisa seperti ini kita menjadi sultan itu sendiri bukan hanya sebagai penontonnya inilah yang dimaksud jadi tontonan bisa menjadi tuntunan bila kita mau memahaminya dan selaraskan dimensinya gitu nah ini ada juga apa namanya ini wadah harta karun disini nah wadah uang ini ya jadi bisa kalau kita mau buka ini ada uang di dalam sini penuh ya uangnya itu banyak ada ratusan ribu yang penggetan penggetan penuh segini jangan-jangan ratusan dolar ya iya biar jadi nah kita pun bisa menerima ini Tuhan itu maka kita pun bisa kalau kita mau menerimanya kadang-kadang itu kita tidak siap untuk menerimanya tidak siap artinya tadi kita memblokir doa kita sendiri ya itu nah disana juga sama itu mungkin sebelah sana itu harta karunnya disini pun ada uangnya bayangkan saja uang kalian penuh segini saya sudah mempunyai uang sebanyak ini sewada ini dan saya pun sudah mempunyai rumah sebega ini ini kita apa namanya penggambaran saja ini yang masih ini ya yang sudah masih aktif maksudnya ini kan terbengalai penggambaran tidak aktif nih kan cantik ini nah kecantikan ini membuat kita nyaman membuat kita nyaman kita pun bisa ya bukan cuma sultan kita pun menjadi sultan itu sendiri begitu ya keren sekali yuk nanti kita ke ruangan-ruangan selanjutnya untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang disini yang dijabarkan ya yuk ke sisi berikutnya rumah sultan ya iya rumah sultan ketika kita siap menerimanya tetapi kebanyakan orang sudah terlanjur nyaman dalam kesengsaraan terlanjur nyaman dalam kemiskinan sehingga apa selalu memblokir data-data yang baru yang setidak sesuai ya artinya gini kita terbiasa menjadi orang sengsara kok tiba-tiba ada data baru saya kaya nah saya berkelimpahan lalu akan tertolak oleh pikiran bahwa hal-hal kita tertolak jadi akhirnya apa tidak memujuk coba kita lepaskan saja data-data lama kita buang kita unduh aplikasi baru beranggapan saya mampu saya bisa pasti kalian bisa ya oke bagus itu ada musola itu apa muci itu tuh itu itu tuh kayaknya kayak musola tuh apa ruangan apa lagi gak apa-apa yuk ya balu oke keren ya ini loh seperti apa namanya ini bangunan di Bali ini tumpukan tumpuan ini ya kan wah yuk yuk nah ini yang seperti musola seperti pendopo yang ditinggalkan begitu saja mungkin ditinggalkannya mungkin karena orangnya sudah tidak ada ataukah sudah maksudnya pindah kemana karena ini artanya banyak sekali pokok cuma disini mungkin menghuni rumah yang lain ya baik sebagai adabnya copot ini mungkin sebagai musola ya tempat beribadah itu baik wah keren sekali ini ini hanya ini saja dulu melihat-lihat dulu maksudnya dari ukiran-ukiran yang ada ini seni-seni yang terpampang di dinding-dinding ini ada ukiran-ukiran batik-batik yang unik sekali ya ini perhatikan dalam tiang-tiangnya ini loh karya seni luar biasa ini jadi tahu gak karya seni nah jadi seni itu bukan hanya di dalam bentuk-bentuk ya apa yang dikatakan seperti ini bentuk-bentuk dinding bentuk-bentuk ukiran apa bukan cuma disitu tapi kita bisa memberikan seni dalam diri kita seni berpikir seni bicara seni bahasa baik itu bahasa mulut ataupun bahasa tubuh menggunakan seni supaya seirama dengan apa dengan semesta gitu maksudnya ya berserasi sedimensi nah dan ini mungkin sebagai tempat imamnya disini tempat imam imam apa ketika beribadah disini nah apa namanya tempat ibadah ini ternyata lebih kita lebih kita lebih dalam lagi bukan hanya di masjid tempat imamnya tempat imamnya ternyata dalam kita dalam batin kita sendiri itu kita memasuki kolbuk kita sendiri supaya kita bisa mengenal diri dulu baru mengenal Tuhannya ini hanya sebagai wujud kiasan wujud kiasan atau sanepa oke lanjut yuk ternyata apa ya nyaman juga sih ya yuk belasannya yuk yuk ke ruang sebelah sini tuh nih ada juga ini ruangnya lain karena ini rumahnya ruas sekali ada berapa hektare ya rumah sultan ini perhatikan dulu disini ada gerbang lagi baik Assalamualaikum wah nih dilihat dari sudut sini seolah-olah terkesan serem nih ya jadi serem itu seolah-olah bayangin saja apa namanya seolah-olah itu ada hantunya ya tapi tidak hantu itu ada dalam dirimu sendiri ya karena kamu beranggapan ruang seperti itu maka semestapun akan merespon seperti itu maka kita berfokus ke yang baik-baik ya nanti dulu nih di sebelah sini dulu nih tuh kak disini banyak ruangan-ruangan yang lain nih wah ada patung juga ini patung yang cantik-cantik ya ada cantik dan ganteng ini ini itu juga sebelah sana ya nih wah kaki nih iya oke oke ya itulah seni ya keseningan nah nah kayak kenas kayak si Anu ya kayak handemu itu kenas handemu wah halal-halal jadi lagi pegang kamera itu handemu itu ya dari sini juga nih ya ini keseningan yang apa namanya diperlihatkan disini untuk memberikan nyaman orang-orang yang melihatnya mungkin ini sebagai kolam ikan ini ya kolam ikan tapi sih tidak ada ikannya sudah ada airnya ini disini nih wah cantik banget ya jadi ada taman disini orang kaya ya ya iya jadi disini ada taman surga disini mungkin dulunya ini ada bunga-bunganya di sebelah sini taman bunganya itu ya cuma sekarang sudah tidak terawat sehingga menjadi seperti ini adanya bayangkan saja seolah-olah disini ada taman bunga ya taman bunga dan taman-taman yang lain ini artinya apa ini kita pun bisa membangun taman bunga dalam diri kita dalam hati kita artinya apa kita selalu teram ayam itu taman bunga ya supaya hubur kita sering sirami sirami dengan apa dengan dikir jalan tadi ya dikir jalan supaya tetap tersirami tumbuhannya supur berbunga berpuas dan bisa memberikan aroma wangi kepada siapa saja artinya hidup itu kita harus bermanfaat bagi orang banyak nah ternyata kesuksesan daripada orang-orang ini yang mempunyai rumah ini adalah beliau mempunyai prinsip bisa bermanfaat buat orang banyak artinya sering memberikan kebahagiaan kepada orang banyak baik itu materi baik itu ilmu dan lain sebagainya ya oke kita masuk aja yuk ya 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 menggunakan seni nah lewat sini ya Assalamualaikum nah ini ya kalian pasti akan sukses kalian pasti akan kaya dan kalian akan berkelimpahan setelah menerapkan ilmu ini ilmu dari semesta yang dijabarkan ini kita membangun taman bunga kita memberi aroma wangi kepada semua orang artinya kita bisa bermanfaat buat orang banyak ya baik-baik wah di sini sudah demikian adanya karena tidak tidak urus jadi apa berantakan apa ini termasuk tempelan-tempelan sudah hilang tapi unik nih ya bersih kalau ini masih ini bersih nih sebenarnya maksudnya rapi loh rapi penataannya diawali dari diri kita dulu diawali dari dalam hati kita karena apa sesuatu yang di luar akan nampak indah ketika batin kita terasa nyaman berarti apa kita rapikan dulu isi batin kita isi pikiran kita kesadaran kita dirapikan dulu supaya nanti yang di luar terlihat rapi juga semesta akan merespon entah dari mana itu jalannya itu hey mana stupi mayat nih terlihat dulu serem nih hah katipati mati apa bukan bismillahirrahmanirrahim terlihat dulu jangan jangan ini bayatnya orang yang punya ini aduh aduh bukanya gimana nih eh di kunci kunci di kunci ntar dulu nih ada pintunya enggak eh aduh enggak ada asyik pintunya nih wakilnya mungkin orangnya disini punya rumah ntar dulu hah udahlah yuk tenang aja itu udah kesalah yuk ini nih 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 ada kek sini nih nih lewat sini kita putrin rumahnya ya biar tahu proses dari segera kelilingnya mungkin ada suatu ih itu dia apa itu tuh maksudnya lihat tuh di jendela itu tuh nih disini-sini perhatikan tuh mana os itu jendela itu kayak apa itu tuh itu di jendela itu tuh ya maksudnya kayak mirip-mirip ini maksudnya orang pakai itu loh pakai kerudung tuh jangan-jangan apa gambar apa oh kayak tadi dulu maksudnya ini apakah hanya halusinasi saya atau kayak bener-bener melihat nih maksudnya kayak orang tuh di jendela itu tuh tuh menewa kesan ini tuh kita dulu ih ih itu loh dibalik kaca maksudnya tuh tuh kan iya-ya-ya dibalik kaca iya tuh ih bergerak-bergerak bergerak-gerak bergerak-gerak berarti orang tuh berarti pengguliannya nih berarti eh bergerak-gerak dia itu kebawah-kebawah itu itu perhatikan mana ini perhatikan fokus 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 perhatikan itu kebawah ih ih itu 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 aku sama air disini ih oh hilang yang disana hilang berarti ini nih ntar dulu disi punten assalamualaikum ini di gambarnya nampak jelas gak di gambarnya tuh ada perempuan perempuan iya buat jelas ya yang menatap kesini tak dulu ini maksudnya tadi orang tadi orang tadi bukan sih yang di berdela itu aneh loh ini ini kayak mayat iya ini mukanya sampe pusat banget dulu ini bukan orang maksudnya itu udah mayat ini dia tidak bisa menjawab karena sudah menjadi mayat mungkin nih ya tak dulu tapi gimana nih kita mau berinteraksi udah meninggal gak bisa untuk apa namanya ini gak bisa untuk di ini tapi di kamera kelihatan kan ya baik ini kalau kayak gini bilang ke warga siapa ya bos kita ngomong sama keluarga jauh ya maksudnya orang sini udah tau belum ada mayat disini tapi dia kayak perempuan kecil maksudnya tubuhnya kecil nih masuk ke dalam sana gitu ya tapi ini nih kakinya disini nih mungkin lagi tidur enggak itu kan mucet-mucet mukanya nih coba nih 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 semuanya tidur itu bunten assalamualaikum assalamualaikum eh dia jawab dia jawab tuh kan eh maaf maaf ini siapa iya 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 nani iya maksudnya ngapain disini iya 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 maksudnya nyenangkan dikubur dikubur hidup-hidup katanya dikubur hidup-hidup nih katanya siapa sih yang ngeburin yang punya rumah katanya yang punya rumah ngeburin ini hidup-hidup maaf ini jalan masih keluarganya pak gimana iya 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 anaknya asal jalan-jalan tumbuh pesukihan nih pak pesan jadi sultan iya makanya ntar dulu iya gini ntar dulu dikuburnya disitu ini masih hidup iya 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 dikubur tapi selama itu dia masih hidup bisa bertahan hidup dan beberapa jam dia berusaha untuk bangkit ke sini tapi yang tuan rumah ini gak tahu terus tuan rumahnya iya 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 nanti ya tunggu ya berarti udah berapa lama disini gak tahu gak tahu dia bilang gak tahu tapi makuannya puncet banget nih iya gak puncet banget ya iya iya kita dituduh gimana nanti iya 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 oh gini teman-teman ternyata apa-apa yang diperlihatkan ini adalah sebuah makna kias yang disampaikan tadi seorang wanita dikubur disini yang mengaku keluarganya dia ini bukan yang dimaksud ternyata ternyata adalah orang ini kaya telah bisa menguburkan menguburkan segala dendam kebencian apa namanya itu dan luka batin semua dikubur dalam diri kita merelakan itulah supaya kita bisa bangkit kesederhananya dan bisa lahir kembali jadi ini bukan orang yang dimahut orang yang dikubur tapi ini sebagai makna kiasan bahasa sanepak bahasa teka-tekinya nah yaudahlah yuk 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 aduh seram mungkin sahabat semuanya inilah sebuah perjalanan yang penuh dengan teka-teki penuh dengan bahasa samar-samar yang membuat kita mudah untuk terseret-seret dalam keadaan artinya terseret dalam keadaan curiga terseret dengan keadaan yang tidak asik kenapa ini adalah teka-teki membuat dari itu ikuti saya sampai akhir ternyata yang dimahut tadi beliau kaya itu bukan dari siapa-sapa tapi atas kenyamanan dirinya tadi ya seorang sultan itu yang bisa mencipta dan kita pun bisa menciptakan lebih dari itu bahkan lebih kaya raya tetapi yang terakhir itu tadi tentang seorang yang dikubur ya yang mengaku keluarganya anaknya dikubur di halaman rumahnya itu adalah sebuah makna teka-teki bukan yang dimaksud ya jadi dia merelakan sesuatu yang sudah nyaman dalam diri kita apa sesuatu yang nyaman itu yang disayangi bukan keluarganya tetapi kebiasaan lama kebiasaan lama itu seperti kita terbiasa untuk ngutang terbiasa untuk mengeluh terbiasa untuk selalu dirisulur dan sebagainya kita buang itu kubur jauh-jauh ya dikubur dalam-dalam maksudnya supaya kita bangkit dalam kesedaran baru dalam dunia baru sehingga kita menjadi sultan menjadi makmur cipar cipur oke mudah-mudahan bisa memahami dengan betul jadi adalah makna kiasan bukan orang yang dikubur tetapi adalah tadi kebiasaan buruk yang selama ini kita terlanjur instal dalam diri kita kita kubur mudah-mudahan kalian menjadi pribadi yang bernilai mudah-mudahan juga kalian menjadi orang yang sukses makmur cipar cipur terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mur cipar cipur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih